Intro Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap Resli menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Namun, Kaisang bukanlah satu-satunya anak Presiden yang menjadi Ketua Umum Partai Politik Sebelumnya, Putra Sulung Presiden ke-6 RI Agus Harimurti Hudayono atau AHY Juga telah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Penetapan Kaisang menjadi Ketua PSI berlangsung dalam Kop Darnas yang digelar di Jakarta pada Senin 25 September malam Jabatan baru Kaisang ini sekaligus menggeser Giring Ganesha selaku Ketua PSI terdahulu Sebagai gantinya, Giring dipercaya menjadi anggota Dewan Pembina PSI Penetapan Kaisang menjadi Ketua PSI terbilang sangat cepat Pasalnya, Putra Presiden Jokowi tersebut baru menyatakan bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September Selain itu, bergabungnya Kaisang ke PSI juga menjadi sorotan Karena berbeda dengan keluarganya yang mayoritas kader PDIP Sementara itu, AHY resmi menjadi Ketum Demokrat pada tahun 2020 lalu Keputusan itu diambil setelah Sidang Paripunan melakukan verifikasi Dan menyatakan AHY memenuhi persyaratan menjadi Ketua Umum Dengan demikian, AHY menjadi penerus Sang Ayah dalam memimpin Partai Demokrat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya